Halo guys, ini nih games yang udah lama banget aku mainin Candy Crush Saga tapi aku mau ajarin mulai dari yang awal ini nih simple gamesnya, jadi bisa buat santai-santai main cuman ya memang namanya games makin lama, pasti akan makin susah ini nih gamesnya, cuman sebenernya samain warna aja, tuh biru sama biru kalau lihat tuh targetnya yang di atas, tuh targetnya di atas kan ada lingkaran warna biru jadi kamu harus ngumpulin 12 lingkaran biru tuh, oke nah tapi kan untuk dapet 12 lingkaran biru, gak bisa langsung karena ada warna-warna lain juga nah ini nih, kalau yang bentuknya kayak salib ini kita turunin nanti dia bentuknya bakalan jadi permen nah permen ini, kalau meledak, tuh bisa langsung banyak yang kena nah selesai nih level 1 oke next beneran ini dari level 1, iya beneran dari level 1 aku punya akun yang udah sampe level 6000an tapi kan ini untuk tutorial ini santai-santai sih nih, game santai-santai aduh aku gak suka sebenernya nah ini disuruhnya nih ini pokoknya targetnya selalu ada di kanan atas nah yang ini targetnya disuruh hilangin nih yang putih-putih ini jadi kalau si putih-putih ini kena kena yang udah kita susun itu kalau 4 nanti dia akan garis gini kalau garis ketemu garis jadinya akan menjadi gimana cara ngerangin ya ini akan langsung panjang ke ini semua, meledak semua nah sekarang kita punya yang namanya permen coklat permen coklat ini kalau di klik ke warna yang sama misalnya warna hijau nanti semua warna hijau akan meledak kalau di klik ke semua warna oran semua warna oran akan meledak tapi ntar dulu ini kita punya 2 warna biru di bawah lihat yang ada garisnya kalau 2 warna biru di bawah yang ada garisnya ini kita geser ketemuan kan biasanya harusnya 3 tapi kalau sama-sama ada garis ini bisa digeser dan mereka akan menghapus target yang ada di kanan kiri atas bawahnya nah gitu tuh sekarang aku mau kita langsung aja deh pakai permen warna hijau ini biar cepat nah kan semua warna hijau semua warna hijau langsung meledak ini bisa gak usah ditungguin ini kalau ditungguin lama klik aja klik sudah cukup sudah cukup aku mau ke level selanjutnya ini cocok nih untuk games untuk emak-emak kita-kita yang cuma mau iseng-iseng doang ore kita sudah di level 3 coba ya ini naik level itu gampang sebentar juga gampang nah ini diajani nih kalau mau bikin garis tuh 4 gini kita geser 4 yang warnanya sama ini kalau ini atas bawah hilang semua tuh langsung ya udah langsung beres oh ini goalsnya bikin 5 permen 5 permen yang ada garis-garisnya berarti harus yang warnanya ini berjejeran 4 nah ini ya 4 nih yang ungu nih ungu nih kalau kita tarik ke bawah 4 jadi garis ungu tapi kalau kita belum ledakin itu si ungu dia tetap aja tuh belum kalau belum kita ledakin tetap aja belum menambah target tuh kalau udah diledakin baru dia target kita berkurang tadinya 5 permen garis ini kita mesti bikin permen garis lagi bikin permen garis nih yang ungu ini mesti 4 sejajar 4 sejajar tuh jadi permen garis ini biru bikin jadi 4 sejajar jadi permen garis kita ledakin dulu yang ungu bawah bikin lagi nah ini bisa ijo bisa ungu ini yang ijo deh yang ijo ijo yang ijo kita ledakin bikin bikin lagi yang biru pokoknya yang 4-4 ini bisa jadi nah biar poinnya banyak kita ledakin pakai ini aja nih eh aku mau bikin ini dulu deh permen bola-bola jadi permen berbungkus nih lihat di permen berbungkus tuh nah ini si permen coklat dikasih permen berbungkus lihat efeknya iya meledak semua wah seru kan cepet naik levelnya dan targetnya jelas aku tuh sering males tuh kalau lihat anakku tuh main game selain tuh yang targetnya gak jelas ini sebenarnya lagi disuruh ngapain sih gitu gak jelas targetnya kalau ini kan semua targetnya jelas nih diajarin lagi kalau bikin permain garis tuh gitu caranya target kita kan harus ngeledakin putih-putih yang di kiri putih-putih yang di kiri harus meledak caranya itu permain-permen garis tuh yang di atasnya tuh itu bisa meledak ke kiri jadi bisa meledak jadi yang hijau ini dulu kita gisar ke bawah nah udah mulai masuk ke situ udah kita mulai susun deh tiga-tiga tiga yang sewarna atau ini mau garis ya empat sebisa mungkin sih langsung aja ledakin itu kan targetnya ngeledakin warna putih tuh langsung yang deket-deket situ aja jangan kemana-mana supaya cepat beres cepat beres nanti poinnya cepat nambah cepat naik level nah ini kita ketuk-ketuk dulu nih supaya gak usah lama-lama udah langsung aja langsung aja next level next level biar cepet ini udah level 5 baru main berapa menit hi won what's your name oh ini kalau kita mau lihat ini kita progress kita seterusnya pakai nama apa ya pakai nama little kitten aja nih nanti susah lagi bahasa inggris bahasa inggris udah pakai nama ibu ibu budi saya ibu budi kita pakai nama ibu budi lihat ya ibu budi bermain candy crush ini diajarin cara bikin permen nih eh permen berbungkus nih jadi tuh kalau yang bentuk salib ditarik ke tengah nanti dia jadi permen berbungkus nah kalau permen berbungkus kita ledakin ledakannya dahsyat lihat nah 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 inget ini bisa pilih nih si permen coklat ini temen-temen mau bikin diledakin sama permen berbungkus atau si garis-garis kalau aku lebih suka dahsyat yang permen berbungkus sih meledaknya lihat nih eh masih ada satu target ah kan beres semua naik level lagi naik level naik level ini masih gampang dan masih level-level awal jadi mungkin kayaknya gampang sekali cuman ini doang selalu bintang tiga gak ada bintang tujuh sih bikin permen lagi oke oke oh dia masih ngajarin jadi masih diajarin tuh nih to beat level we should remove harus bikin permen berbungkus lima sama hilangin tuh si putih-putihnya oke sebenarnya ini permen berbungkusnya udah ada lima nih di kanan kiri tinggal kita mesti ngeledakin aja nah tapi ini bisa bikin permen berbungkus lagi nih jadi udah permen berbungkus karena ini tanda salib kita geser jadi permen berbungkus lagi langsung selesai beberapa target ini yang mau kita ledakin permen berbungkus jadi jangan langsung geser yang ijo-ijo ini kalian geser yang ungu atas nih ungu atas turun ke bawah supaya yang ijo dan permen berbungkusnya meledak meleduk meleduk nah ini supaya putihnya cepat meledak banyak bikin garis nah nah ini bisa bikin eh enggak enggak nah ini ya teman-teman kalau ada 5 kayak gini ini 5 kan nanti 1 garis di warna hijau itu lihat yang warna hijau di atas itu kalau 1 garis ini 1 baris 5 dia akan jadi permen coklat permen coklat itu berguna untuk meledakin langsung banyak kita bikin permen coklat aja nah langsung banyak yang meledak kan apa kata saya hmm saya mau meledakin yang warna merah deh tuh meledak semua jadi tinggal harus meledakin satu lagi putih yeay dah target clear next level nanti tampilannya beda-beda teman-teman walaupun level kita sama tampilannya pasti beda-beda apalagi teman-teman mau ngegeser yang mana dulu nih kalau ngegeser yang beda hasilnya beda masih level-level awal sih masih ini bintang 1 semua eh bintang 1 urutan pertama ini diajarin bikin permen coklat itu jadi permen coklat kalau diklik kenain biru semua biru akan lenyap ingat target kita tuh meledakin biru tapi gak usah juga misalnya langsung teman-teman oh yaudah ini yang biru-biru aja bikin 3 bikin 3 lama ini kita bisa bikin permen nih dari si eh permen berbungkus dari si warna merah ini nih karena kalau pakai permen berbungkus meledaknya langsung banyak meleduknya langsung banyak nah ini bisa permen berbungkus warna biru gitu ini bisa permen garis-garis warna merah dan kita meledukin permen merah ini supaya makin banyak biru yang meleduk juga turun dari atas oh tuh kan kita bikin permen coklat dari warna biru iya kita ledakin warna biru semua dan target kita selesai kita naik ke level berikutnya ini kenapa diketok-ketok gak mau habis gak usah tungguin sampai habis teman-teman wah lewat ntar ntar ya sekarang kita level 8 level 8 masih juga diajarin oh ini disuruh ngilangin apa ini namanya ini kaca kaca jendela kaca jendelanya suruh pecah-pecahin cara pecahin ya gitu kita mesti ini-ini yang sama apa namanya bikin yang tiga warna sama nah tuh yey tuh ada ikan ikan tuh di bawah telat lagi aku mau ngasih tau ah ibu budi gimana ibu budi ini apa ya aku juga lupa nih yang ada apa tuh namanya kita main cepet aja teman-teman ya biar cepet tuh jadi kalau bisa yang di bawah lihat di bawah tuh di bawah yang garis garis supaya meleduknya langsung banyak kalau kamu main yang di atas tuh meleduknya lama karena kan meleduk sedikit-sedikit kalau bawah kan langsung yang atas-atas juga kena kecuali kamu bisa ini yang permain orange loncat-loncat tuh ya itu kita bisa bikin garis jadi dia nunjukin tuh mungkin awal-awal masih ditunjukin tuh mana-mana yang bisa bikin garis ini bikin garis cepet nih ada permen coklat sekarang kita ini aja nih kan banyak yang di warna orange dan warna orange garis-garis jadi jangan selalu ikutin yang loncat-loncat jangan ikutin dia kita pikir sendiri ini kan targetnya mecahin kaca nah kaca tuh banyak di warna orange jadi pilih keledakin warna orange bikin permen coklat lagi bisa nih lihat ya kalau permen coklat ketemu permen garis-garis apa yang akan terjadi teman-teman semua warna merah akan jadi garis-garis langsung meleduk semua cepet naik level itu kan aku udah jago sih sebenernya aku bisa main lebih cepet dari ini kalau gak pakai tutorialin teman-teman cuman biar seru nah itu tuh ada permen coklat tiga teman-teman boleh pilih karena abis ini ada level yang berat teman-teman boleh klik itu untuk jadi senjata atau enggak aku sih coba kita gak usah pakai itu untuk senjata ya kayaknya masih bisa deh inget tiga 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 ini targetnya mecahin kaca tapi ternyata karena ada putih-putihnya yang perlu dipecahin agak banyak teman-teman lihat ya ini cuman ada langkahnya itu yang ada di atas 18 langkah sekarang nih jadi dalam 18 langkah targetnya 49 mecahin kaca itu harus tercapai semua tuh teman-teman jadi mesti dipikirin mana yang paling efektif untuk mecahin sebanyak-banyaknya aku hoki aja nih pas dapet ini semua nah ini yang panjang ini nih nah ini yang susah ini yang di kanan-kiri ini teman-teman lihat ya di kanan pojok ada warna ungu eh untung aja ini gampang ini kita bikin garis gak usah bikin ini aja bola-bola eh apa sih sebenarnya enak ngomong bola-bola nah nih kalau kita bikin garis kan nanti kita bisa ledakin kena yang pojok-pojok ah inilah mainan buat emak-emak yang simple-simple aja gak usah ribet pakai ribet ayo ini mana ayo nanti juga teman-teman bisa ngikutin kok ini permainan gampang ini next level semuanya bintang 3 kita lihat ya ini jadi dia itu ada kayak target berapa level berapa level nanti ada hadiahnya hadiahnya adalah next level wah tuh kita loncatin sungai loncatin sungai masuk ke level berikutnya ih belum dapet emas ya jadi aku tuh udah level 6 ribuan tuh bisa ada hadiahnya emas teman-teman kalau penasaran terusin aja terusin nonton ya supaya kalian juga dapet emas nantinya oke rajin-rajin main tapi ya tapi ya lihat-lihat jam ini saya kan mama oh iya lupa saya oh iya itu kan targetnya si biru tapi aku mau peledakin pakai si warna permen coklat dan permen ungu ini lihat ini ledakannya dah siap ihi ayo ayo dong target kita kita perlu meledakin masih perlu 16 warna biru lagi nah ini ya si garis-garis dan permen kalau garis-garis dan permen kita amprokin amprokin kayak apa ada setnya lihat nih teman-teman nah tuh iya kayaknya udah nih beres next level hah ini kalau level yang bawah ini ininya apa ya hadiahnya ya tuh di bawah tuh oh di bawah tuh ada gembok-gembok senjata-senjata oh kalau masih bawah-bawah hadiahnya kayaknya senjata-senjata nih kalau teman-teman menang dia kasih senjata tuh di atas tuh ada gambar emas tuh ya ada gambar emas belum dapet belum dapet emas level berapa ya bisa dapet emas emasnya buat apa ya bisa gak ditukerin ke toko emas hahahaha biar penasaran eh subscribe dulu dong channelnya Gita dan Mama ini mumpung Gita lagi sekolah emaknya main candy crush gak apa-apa lah buat hiburan mamanya sehari-hari sekali-sekali jadi aku tuh hiburan dulu nih pas anakku pergi sekolah nanti anakku pulang sekolah gak sampai anakku pulang sekolah sih ntar jam 10 juga aku udah mulai full kerja liatin karena kerja online ya liatin tuh oh ada WA masuk atau apa gitu ini target kita mecahin si orange ya eh beres targetnya nah teman-teman candy crush ini juga bikin kita eh belajar sesuatu loh belajar apa ya ini ke ini gak sih kematinya sih karena masih kerekordkan kita di level 13 sampai berapa level nih 20 deh ya nah ini garis sama garis biar lembus masuk ke dalam awal-awal masih diajarin kok teman-teman kalau teman-teman cepet paham nanti ini juga nah ini ini bikin permen coklat nih ya permen coklat selalu inget lihat targetnya apa ya teman-teman ya jadi jangan keasikan nyusun-nyusun ini doang nyusun-nyusun permen doang asik-asik bikin permen garis bikin permen apa tuh permen bungkus tapi pasti liatin target kita itu apa disuruhnya apa tuh lihat tuh yang di atas itu targetnya kan ngilangin yang biru-biru eh bukan biru-biru si kaca-kaca ini nih nah tinggal satu kaca lagi nih di atas nih tapi ternyata kacanya dua lapis jadi gak bisa cuma sekali tembak jadi mesti dua kali tembak udah beres target berikutnya kita 20 level 20 level ya guys ya emak-emak gak usah banyak-banyak jangan ketagihan juga nanti gak ada yang dikerjain di rumah nah ini pokoknya sebisa mungkin samain tiga warna tiga warna kalau bisa lima warna jadi permen coklat ya ini kalau ini yang bentuknya kayak gini yang kayak si biru nih biru naik nih jadi permen permen bom si hijau ini jadi permen garis permen bom ketemuin nih sama permen garis iya langsung banyak yang ke ke ini yang langsung banyak yang meledak ini lagi nih ada di bawah di permen bom sama permen garis langsung pakai supaya banyak yang meledak biar cepat kelar per levelnya ini kita bikin permen bom iya deh namanya permen bom aja kali ya permen bom permen garis permen coklat permen coklat itu kan tinggal hijau targetnya tapi biar seru oh gak deh ada ungu tuh yang garis aja jadi makin banyak kalau makin banyak yang permen meledak ini poin kita juga makin banyak tuh ada ikan-ikan tuh nanti di level-level tertentu ada bantuan ikan jadi ikan itu dibantu kita untuk ini meledakin target di tempat-tempat sulit lihat nih apa yang terjadi kalau permen ketemu permen berduk besar sekali saudara-saudara iya berduk berkali-kali saudara-saudara bikin permen 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 jadi aku refreshing dulu nih pagi nanti siang baru deh aku kerja bukan siang siang jam berapa juga jam 10 gitu mulai kerja kerja kantor tapi online kalau kerjaan rumah dikerjainnya kapan kerjaan rumah kita gak banyak sih ya nyuci nyuci tuh gak tiap hari aku tuh ya lihat aja kalau udah mulai penuh ya kita cuci kalau belum banyak cucian udah gak usah sering-sering nyuci boros listrik boros air mending sekaligus banyak kalau nyuci pakai mesin cuci tuh bikin permen pakai yang biru-biru di atas tuh ya tuh masak masak aku tuh karena orang yang simple ya masak juga yang simple-simple aja gak lagi gak terlalu yang suka yang berbumbu berbumbu tapi ada satu hari yang aku masak langsung banyak ini tutorial dulu deh nanti kita cerita-cerita yang lain ntar ya kalau pengen denger cerita aku sehari-hari ini tutorial dulu nih awal-awal nih masih awal-awal target kita adalah ngeledakin si putih-putih tuh dan mereka adanya di bawah waduh jangan sampai kalah ini nah mesti lihat targetnya ternyata ada di sisi kiri bisa kita serang dengan menggunakan aduh saudara ah untung aja hampir aja gak terkejar tuh targetnya nah seringkali tuh kita lupa kayak gitu tuh liatin targetnya apa jangan asik doang bikin wah ini bikin permen garis bikin permen bomb eh bikin permen coklat tapi lupa lihat targetnya nah selalu biasakan lihat target oke ini targetnya kayaknya meledakin putih-putih nih putih-putih di dalamnya ada kaca jadi dia harus tiga kali step baru meleduk jadi gak kayak tadi sekali step meleduk ini mesti tiga kali step meleduk nah dilihat tuh supaya targetnya tercapai itu kita harus mikir juga gimana supaya meleduknya cepet kan harus pakai permen yang ada bungkusnya permen bungkus permen bungkus atau permen bungkus garis permen garis ini permen bomb ini si permen bungkus ini permen bomb bisa kalau bisa bikin permen coklat lebih bagus lagi jadi mesti teliti ini ini bagus sih ngajar kita teliti liatin ngajar kita liatin target target jangan lupa targetnya apa tuh targetnya disuruh ngilangin si kaca-kaca ini ngilangin lah si kaca-kaca ini jangan susah kan kalau nah ini kita bisa pecahin pakai ini nih kalau udah bikin permen coklat nih kan itu si kaca ada di yang hijau tadi ledakinlah hijau sekarang dia ada di ungu ledakinlah pakai ungu ah udah next level kalau gak dapet target gimana kalau gak mencapai target ya kita stuck disitu terus nyawa kita hilang satu jadi di permainan ini kita dikasih lima nyawa kalau stuck di satu tempat mati lagi mati lagi hilang lagi nyawanya ya kita bakal stuck disitu lama tuh liatnya di kiri di kiri atas tuh ada gambar hati nah ini nurunin telor nih si telor harus ini sampai di bawah targetnya ada tiga telor empat deng tadi karena yang satu udah sampai bawah udah hilang dia nih supaya telornya turun lewatin si warna ungu nih nah turun si telor nah ini ini hijau nya mesti dipecahin dulu hijau nya mesti pecah dulu jadi tadi yang kekurung selaput selaput itu apa ya namanya kalau ini bun kalau orang lahiran kalau sama emak-emak ngomong pake bahasa emak-emak ya orang lahiran bun kok aku lupa namanya ketuban nah ini tadi tuh pada kebungkus ketuban nanti liat lagi ya kalau ada si telor-telor ini lagi biasanya ada ada si permen-permen yang dibungkus ketuban ya level 18 nyawanya masih 5 tuh bun yang gambar hati di atas nih biarin mereka ini turun harus ledakin pake permen eh permen garis supaya langsung ke bawah panjang makanya ini kita berusaha bikin permen garis permen garis itu ada 2 jenis yang melintang kanan-kiri sama ada yang ke bawah kalau targetnya di bawah gini ya usahain bikin permen garis yang ke bawah ini yang biru di atas ini kan bakal bisa nembak ke bawah kita nembak biru selesailah level berikutnya ngerti gak bun sebenarnya lebih ngerti kalau dicoba-coba sih bun gampang-gampang gak susah asik satu yang perlu paling diingat adalah target ya bun ini targetnya apa nurunin 5 telor oke ini kita tadi jadi gak bisa nunjukin tuh si air ketuban air ketuban nah ini kita bikin permen coklat ini atas buru meleduk bisa bikin permen coklat juga tadi di atas permen coklat dibuat dari 5 garis 5 garis permen nah kenapa gak langsung coklat aja ini soalnya kalau coklat ketemu garis lebih cepet untuk meledakin yang lain jadi kalau udah punya senjata jangan langsung dipakai tapi dipikir gimana supaya paling efektif ini bisa ini aja deh si garis ini kayaknya kalau masih awal masih gampang pun gampang kok matinya eh gampang matinya gampang selesai targetnya jangan nih aku mau ini aja terus hijau-jauhnya mati hijau-jauhnya diledakin semua kan turun level 19 19 ini berapa menit 29 menit itu juga mungkin karena aku banyak ngece ikutin terus channel aku ya bun jangan lupa like subscribe biar kita lihat nanti perkembangan aku sampai mana kita sambil ngobrol ngobrol juga ini sekarang punya senjata permen-permen tapi aku belum mau pakai aku udah jago ah itu tadi tuh air ketuban air ketuban nah ini kan bisa ini 3 tapi jangan bun 3 ungu ini jangan mendingan kita pakai si orange ini ya orange-nya 3 nah si permen ungunya kan jadi permen garis lihat targetnya memusnahkan si putih-putih itu lihat ini kita bisa bikin permen coklat jadi kalau budak bisa jago teliti bisa bikin permen coklat permen garis bakal lebih cepat selesai mainnya karena itu jadi senjata yang nembakin banyak permen lainnya yey selesai kan selesai level 20 kita off dulu kita sambung ke yang berikutnya nanti 2 1 dan berikutnya jangan lupa like subscribe subscribe bun ya supaya kita semangat main bareng oke oke terima kasih sampai jumpa